Lembah Nirmala Jelit 36. Orang itu bukan lain adalah si pedang emas sedangkan kedua orang lainnya adalah si pedang tanah dan pedang air. Kemunculan si pedang emas yang secara tiba-tiba ini seketika memecahkan perhatian si pedang perak. Pada saat itu pula telah menfaatkan peluang tersebut dengan sebaik-baiknya, dia melompat bangun untuk menghindari diri dari serangan maut yang mematikan walaupun kemudian si pedang perak sempat pula melancarkan sebuah serangan dasyat, namun berhubung serangan itu agak terlambat maka gagal melukai lawannya. Kontan saja perasaan hatinya menjadi amat kalut bercampur gembira, dia girang karena kehadiran toa suhengnya berarti menambah kekuatan yang luar biasa bagi pihaknya, tapi dia kesal karena Kim Tisya benar-benar cekatan, ternyata dia telah manfaatkan kesempatan di saat pikirannya sedang bercabang untuk meloloskan diri dari ancaman maut. Keadaan Kim Tisya saat ini sungguh berbahaya, dia sudah terkepung oleh si pedang emas, perak besi, api, air, dan tanah. Enam orang pendekar pedang kenamaan, dalam keadaan begini, rasanya sulit baginya untuk meloloskan diri dengan selamat. Namun Kim Tisya tak gentar, ia memiliki semangat dan keberanian yang luar biasa, bukan mundur dia malah mengejek sambil tertawa terbahak-bahak. Haaa, 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 pedang emas, aku ingin bertanya kepadamu. Benarkah Kong Cisin adalah kaki tangan anjingmu rautmu kasih pedang emas tertutup dengan kain kerudung sehingga susah bagi orang lain untuk mengetahui mimik wajahnya yang sebenarnya, namun sepasang matanya yang bersinar tajam justru melambangkan roh dan kepandayan silapnya. Ketika mendengar perkataan tersebut, dia segera membentak dengan suara dingin. Yaaa benar, Kong Cisin memang pembantu setiaku. Bila kau ingin membalas dendam HMM keadaan sudah terlambat, di bawah sinar rembulan, terlihat nyata sorot matanya yang penuh diliputi hawa napsu membunuh. Dengan langkah lebar Kim Tisya mendesak maju ke muka, katanya dengan suara dalam, siapa bilang sudah terlambat. Haaa MMM, aku justru hendak memperhitungkan hutang tersebut di hadapanmu. Sementara itu paras muka putri Kim Hwan telah berubah menjadi pucat tia seperti mayat, dengan badan gemetar pelan-pelan dia bergerak maju. Tak lama kemudian tubuhnya telah bersandar di atas dada pemuda tadi sambil berbisik, apakah kau mempunyai keyakinan bila tak mampu, mari kita berusaha untuk melarikan diri. Sebelum musluh mengundurkan diri, aku tak akan mundur lebih dulu jawab Kim Tisya cepat. Justru kau lah yang perlu menjaga diri segera baik-baik agar tak sampai dilukai musuh, di pihak lain, si pedang emas masih berdiri tegak bagaikan bukit karang, kain kerudung hijaunya berkibar ketika terhembus angin, tiba-tiba saja suasana di sekeliling tempat itu terasa tegang dan membeku. Dengan langkah lebat dia maju ke muka, lalu serunya sambil tertawa dingin, Kim Tisya mengingat kita berasal dari perguruan yang sama, bila ingin meninggalkan pesan terakhir, sampaikan sekarang juga, HMMM, kau jangan berbangga dulu seru Kim Tisya amat gusar. Terus terang aku bilang, kemampuanmu yang tak seberapa sama sekali tak ku pandang sebelah matapun, bajingan keparat, tutup bacot anjingmu bentak si pedang api dengan penuh hamarah. Ia menerobos maju ke depan, pedangnya yang tajam langsung disodokan ke depan melancarkan sebuah pukulan kilat. Kim Tisya menggetarkan tangannya sekali lagi pedang lengwat kiam dipergunakan untuk membendung datangnya ancaman tersebut. Dalam waktu singkat kedua belah pedang itu sudah saling beradu keras. Tra-a-a-angg, di tengah dentingannya ring, tiba-tiba saja si pedang api merasakan tangannya menjadi ringan, ternyata senjata andalannya telah terpapas kutung oleh senjata lawan dalam terkejut bercampur gusarnya tergopoh-gopoh dia melompat mundur ke belakang. Namun Kim Tisya sendiri tidak akan melanjutkan serangannya dia merentangkan sepasang tangannya dan kali ini mengancam iga kiri si pedang emas. Pedang emas tertawa dingin, jengeknya, bajingan keparat, besar amatnya limu di mana pedang menyambar dia segera menggeserkan badannya untuk berganti posisi. Kim Tisya yang merasa serangannya gagal, segera menyadari kalau gelagat tidak menguntungkan, tergopoh-gopoh dia menggetarkan pedangnya dan melepaskan sebuah bacokan. Sewaktu dia mencoba untuk melirik ke arah lain, ternyata si putra tunggal dari pukulan sakti tanpa bayangan pun tidak berdiri menganggur dia telah diserang oleh si pedang perak pedang air dan pedang kayu hingga kalang kabut tak karuan cepat-cepat. Pemuda itu mengeluarkan jurus tumbuh api di balik batu untuk menolong posisi sendiri yang berbahaya sementara dalam hatinya dia pun mengambil keputusan. HMMM orang ini sinis dan sangat mementingkan diri sendiri, aku pun tidak usah menjual nyawa baginya, tiba-tiba si pedang emas melepaskan serangan kilat dengan ilmu Taiju Engkangnya, begitu dasyat serangan itu memaksa Kim Tisya terdesak mudur setengah langkah. Belum sempat Kim Tisya berganti nafas untuk merubah jurus serangan, putri Kim Hwan yang berada di sisi lain telah dihadang oleh pedang besi. Untuk menolong jelas tak sempat lagi, dalam gusarnya tiba-tiba melintas satu akal bagus, segera bentaknya nyaring, pedang besi, lihat senjata rahasia menggunakan kesempatan di saat pedang besi masih tertegun, dia melompat maju ke depan dan menghadang di hadapan gadis cantik itu. Manusia keparat yang tak tahu diri umpat si pedang besi dengan penuh kebencian berani amat kau menipuku dengan akal dusuk. HMM, hari ini kau harus mampus mendadak terdengar jeritan lengking bergema memecahkan keheningan titik. Dengan perasaan terkesiap Kim Tisya segera berpikir, aduh celaka, suara jeritan dari gadis cantik berbaju putih itu, begitu ingatan tersebut melintas matanya pun tak beraya lagi untuk berpaling ke arah mana berasalnya suara tadi. Betul juga, Sinona cantik berbaju putih itu sudah dicengkeram oleh pedang kayu. Saat itu Sinona berada dalam keadaan terkejut bercampur takut, paras mukanya berubah hebat. Kim Tisya tidak sempat untuk berpikir panjang lagi, segera teriaknya keras-keras, cepat kau bebaskan Nona itu, dia adalah putri Dewi Nirmala, kalian bukan tandingannya. Setelah perkataan tersebut diutarakan, dia baru merasa telah salah berbicara untuk ditarik kembali jelas tak sempat hatinya makin terkesiap. Ia tahu Dewi Nirmala telah membunuh si pedang tembagia dan pedang bintang, posisi kedua belah pihak pun telah saling bermusuhan bagaikan air api, sekalipun perempuan itu sangat lihai, namun bagi pedang umat persilatan tidak pernah mengenal kataan pun, sudah jelas keselamatan jiwa gadis tersebut menjadi berbahaya sekali. Baru saja dia hendak bergerak maju untuk memberikan pertolongan, Putri Kim Hwan yang berada di belakang telah menegur, Engkoh Tisya, nampaknya kau kenal baik sekali dengan gadis tersebut. Kim Tisya tertegun, pikirnya cepat, apa maksud perkataannya itu? Belum sempat dia berpikir lebih jauh, gadis cantik berbaju putih itu sudah ditampar si pedang kayu keras-keras. Selama hidup belum pernah gadis tersebut mengalami penghinaan seperti hari ini Saking mendongkol dan sedihnya, air matu jatuh bercucuran dengan derasnya. Terdengar si pedang kayu mencaci maki dengan penuh kebencian, HMMM, rupanya kau adalah putri si perempuan bangsat itu, dasar perempuan rendah, Sepantasnya kau temani bajingan Shi Kim itu untuk melaporkan diri kepada Raja Akhirat, HMMM, HMMM, Kim Tisya sakit hati mendadak marahnya dilampiaskan kepada putra si pukulan sakti tanpa bayangan, Bentaknya keras. Hei, terhitung orang gagah macam apa dirimu itu? HMMM, kalau orang sendiri pun tak sanggup dilindungi, Kau hanya bikin malu orang lain saja, Sebetulnya pemuda tampan tersebut bukannya tidak melihat atas peristiwa tersebut Namun berhubung serangan yang dilancarkan pedang perak terlalu gencar, Dimana untuk melindungi keselamatan diri sendiri pun sudah kewalahan Bagaimana mungkin ia masih mempunyai kesempatan untuk melindungi gadis cantik berbaju putih itu? Kini, setelah ditegur oleh Kim Tisya, Kontan saja paras mukanya berubah menjadi merah padam, Dengan penuh kegusaran dia berpekek nyaring lalu sambil mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya Dia mulai menyerang lagi dengan mengandalkan pukulan sakti tanpa bayangannya. Tatkala si pedang perak mencoba menahan serangan tersebut dengan kekerasan, Tubuhnya seketika terdorong mundur berapa langkah oleh segulung kekuatan yang maha dasyat. Pemuda tampan itu mendengus marah, secara beruntun dia mendesak maju tiga langkah, Telapak tangan kirinya menyerang si pedang perak sementara tangan kanannya menyerang pedang air. Bangsat dari manakah dia tiba-tiba si pedang emas bertanya. Rupanya dia dibuat terkejut oleh kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki pemuda tampan itu, Bukan saja usianya masih muda belia, bahkan silatnya luar biasa sekali. Si pedang besi yang berada tak jauh darinya buru-buru menjawab, Dia adalah putra tunggal dari pukulan sakti tanpa bayangan, Ketua tiang petpai, pedang emas manggut-manggut, Diam-diam ia pertekbangkan sebentar situasi di hadapannya, Kemudian baru berkata, Tak usah ambil perdulis siapakah dia, Pokoknya setiap orang yang berani menentang dan memusuhi sembilan pedang dari dunia persilatan, Tumpah semua hingga ludas, Kau si telur busuk umpat kim tisya gusar. Sambil menghimpun tenaga tai go an sin kangnya, Dia segera melepaskan sebuah pukulan dasyat. Terdengar suara deruan angin dan guntur yang amat memekikan telinga, Pasir dan batu beterbangan di angkasa. Rupanya si pedang emas pun cukup mengetahui betapa dasyat dan luar biasanya kekuatan tenaga pukulan itu, Cepat-cepat dia pusatkan seluruh pikiran dan kekuatannya sambil memperkokoh kuda-kuda dia mengayunkan telapak tangannya dan menyambut serangan tersebut dengan keras melawan keras. Duk dikala kedua gulung tenaga pukulan itu saling bertemu satu dengan lainnya, Terjadilah suara ledakan dasyat yang sangat memekikan telinga. Akibat dari bentrokan itu, kedua belah pihak sama-sama tergetar mundur satu langkah posisi semula. Mencorong sinar tajam dari balik mat ke si pedang emas, teriaknya dengan suara menyeramkan, Bagus sekali, tak kusangka begitu cepat kau raih kemajuan dalam ilmu silatmu. Gerak langkahnya segera berubah dari gerakan lurus menjadi miring, Hawa murni pun dihimpun lalu dengan ilmu pukulan Tai Joeng dia melepaskan sebuah sodokan ke dada musuh. Dalam waktu yang amar singkat dan cepat, kelima jari tangannya sudah menempel di depan dada Kim Tishya. Sebagai manusia jujur Kim Tishya tidak memikirkan akal muslihat lain, Dia segera mendengus dan melepaskan sebuah bacokan pedang untuk menghalau ancaman yang datang. Terlihatlah lapisan bunga pedang yang berlapis-lapis bagaikan air hujan menyelimuti seluruh angkasa, Meta pedang yang tajam membiaskan cahaya berkilauan yang menusuk pandangan meta. Pedang emas tak berani menyambut datangnya serangan tersebut dengan kekerasan cepat-cepat Dia batalkan serangannya di tengah jalan dan menarik kembali tangannya. Dikala si pedang emas melancarkan serangan dengan ilmu Tai Joeng Hoat sekali lagi, Ternyata keadaannya sama sekali berbeda, Kalau semula serangannya lembek dan lunak maka kini berubah menjadi keras dan penuh bertenaga, Adapun jurus serangan yang dipergunakan adalah jurus guntur menggelegar kilat menyambar yang mengutamakan sifat kekerasan Sebenarnya Kim Ti Siah hendak membendung serangan musuh dengan jurus mati hidup di tangan nasib yang mengutamakan tenaga lembek, Namun ketika sampai di tengah jalan, mendadak dia mendapat sebuah akal bagus, Segera teriaknya keras-keras, Hei, ilmu silat apaan itu langkah kakinya bergeser ke samping sambil berlagak tak mampu menahan serangan tersebut. Secara beruntunda mundur sampai tiga langkah lebih. Pedang emasnya tak tahu kalau musuhnya sedang menggunakan siasat untuk menjebak, Buru-buru dia membuyarkan jurus serangan semula. Sambil tertawa dingin dia mengejar ke muka dan menggempur lagi dengan menggunakan jurus emas rongsok lama putus. Sekali lagi Kim Ti Siah mundur tiga langkah ke belakang, Kini punggungnya telah menyentuh tubuh Putri Kim Huan dalam keadaan cemas bertambah risau, Tanpa sadar Putri Kim Huan segera memeluk pemuda itu sambil berbisik ketakutan, Ti Siah, mari kita kabur sesungguhnya pada saat itu si pedang besi, Pedang api dan pedang tanah yang berada di belakang punggung pedang emas telah bersiap sedia memberikan bantuan, Namun setelah dilihatnya Kim Ti Siah tak sanggup menahan lagi, Mereka saling berpandangan sekejap kemudian mengurungkan niatnya. Dalam saling berpandangan itu, seolah-olah mereka sedang berkata begini, Toa Ko telah berhasil menempati posisi di atas angin, Biarlah dia seorang yang menghadiri keparat itu dalam pada itu Kim Ti Siah telah meronta dan melepaskan diri dari rangkulan Putri Kim Huan, Lalu dengan wajah terkejut bercampur gugup serunya buru-buru, Kau cepat lari dulu, aku si pedang emas gembira sekali melihat sikap ngeri di wajah musuhnya, Dia tertawa terbahak-bahak. Ha-a-ah, 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 bocah keparat, rupanya kau pun menyadari kalau jiwamu berada dalam keadaan bahaya. I-ha-ah, ha-a-ah, ha-a-ah, benar-benar tidak kuduga, Sebenarnya Putri Kim Huan enggan meninggalkan tempat tersebut, Tapi setelah melihat kerdipan metu dari Kim Ti Siah, Sebagai seorang gadis yang cerdik, dengan cepat ia memahami maksud hati pemuda tersebut dengan perasaan lebih lega dia pun mengundurkan diri ke samping. Sementara di hati kecilnya dia berpikir, engkoh Ti Siah adalah seorang manusia luar biasa, Tak mungkin ia bisa dibikin keok dalam berapa gebrakan saja, Dalam pada itu, si pedang emas telah melangkah maju dengan tindakan lebar, Dengan jurus angin dan awan berubah-ubah ia melepaskan sebuah pukulan dasyat yang kuat dan gencar ke arah lawan. Melihat Kim Ti Siah terdesak mudur berapa langkah, Kegembiraannya makin meluap tak kuasa lagi dia mendungakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Perlu diketahui, saat itu mereka berada di tengah sebuah jalan setapak yang hanya cukup dilalui satu orang, Sekeliling jalan setapak tersebut merupakan batang pepohonan yang besar dan kuat. Ini berarti andai kata si pedang besi, pedang api dan pedang tanah berniat turun tangan bersama untuk mengeroyok Kim Ti Siah, Mereka harus melewati posisi Toa Suhengnya lebih dulu. Namun si pedang emas sedang diliputi perasaan gembira, Ia tidak membiarkan para adik seperguruannya memberi bantuan, Sebab dia hendak mengandalkan ilmu Tai Ju Engnya untuk menghabisi musuh tangguhnya itu seorang diri. Kim Ti Siah mencoba untuk melirik ke pihak lain, Ketika menjumpai pemuda tampan itu sudah keteter hebat di bawah desakan si pedang perak dan pedang air. Entah mengapa tiba-tiba pemuda tersebut justru merasa gembira sekali. Ketika berpaling lagi ke arah si Nona cantik berbaju putih yang menundukkan kepalanya sambil berdiri kaku di tepi arna, Ia segera tahu kalau gadis tersebut telah ditotok jalan darahnya oleh si pedang kayu. Dengan cepat pikirannya berputar sebentar sebuah keputusan pun segera diambil. Ketika si pedang emas melepaskan kembali sebuah sapuan kilat, Kim Ti Siah segera membendungnya dengan kekerasan, Tapi akibatnya dia tergetar mundur satu langkah. Sementara itu si pedang emas pun merasa terkejut sekali, Sewaktu terjadi benturan kekerasan tadi, Ia dapat merasakan bahwa musuhnya tidak menggunakan tenaganya sepenuh hati, Sekalipun ia tidak habis mengerti apa gerangan yang terjadi, Namun ia yakin hal tersebut bukan main-main, Siapa tahu dibalik kesemuanya itu masih terselip rencana lain yang sangat lihai dan berbahaya. Belum habis singatan tadi melintas lewat, Serangannya telah berkelanjutan dengan menggempur jalan darah Hekpek Hiat musuh Menggunakan jurus bidikan ketapel mengejutkan burung dari ilmu Tai Ji Ueng. Mendadak Kim Ti Siah membentak kerasa, Sebuah pukulan dasyat dilancarkan secara tiba-tiba. Suara bentakannya keras penuh bertenaga, Di balik itu semua terkandung pula luapan rasa gembira yang berkobar-kobar. Ketika si pedang emas dan para jago pedang lainnya mendengar suara tersebut, Diam-diam mereka merasa amat bergidik, Terutama sekali si pedang emas, Hampir saja dia menghentikan gerak serangannya. Segulung tenaga pukulan yang kuat menerobos masuk dengan cepat, Bukan saja kekuatan dasyat tersebut berhasil membobolkan pertahanan si pedang emas, Bahkan bagaikan air bah yang menjebolkan bendungan langsung menyambar tiba dengan hebatnya. Tak terlukiskan rasa kaget si pedang emas menghadapi peristiwa yang tak terduga ini. Tak ampun tubuhnya termakan gempuran tersebut hingga roboh terjengkang ke atas tanah. Si pedang besi, pedang api dan pedang tanah pun nyaris dipecundangi lawan serentak mereka membentak keras sambil melejit ke muka, Tiga sosok bayangan manusia dengan mengacungkan pedang masing-masing langsung melancarkan bacokan ke muka. Kim Tisya tidak sempat melepaskan sebuah pukulan lagi, Tergesa-gesa dia berganti posisi sambil mundur ke samping. Arah di mana ia mundur adalah nona cantik berbaju putih itu, Karenanya selalu perhatiannya sekarang tertuju ke tubuh si pedang kayu. Begitu berada dekat dengan musuh, Dia segera melepaskan sebuah pukulan dengan jurus kepercayaan menguasai seluruh jagad untuk menyergap lawannya. Si pedang kayu berseru tertahan, Dalam keadaan tak siap ia menjadi gugup dan gelagapan, Tergopoh-gopoh tubuhnya melompat mundur ke belakang untuk menghindarkan diri. Dengan suatu gerakan cepat Kim Tisya menyambar tubuh gadis cantik berbaju putih itu dan menerobos masuk ke dalam hutan. Tapi hanya sebentar saja ia sudah berteriak tertahan, Cepat-cepat pemuda itu keluar lagi dari hutan, Ternyata apa yang dikhawatirkan benar juga, Putri Kim Hwan sudah terjatuh ke tangan musuh. Dengan gemas dia memukul batok kepala sendiri sambil berpikir, Aku benar-benar tolol, Mengapa ku lupakan keselamatan jiwanya dalam pada itu si pedang besi telah mencengkeram pergelangan tangan Putri Kim Hwan, Sambil tertawa dingin ia menjengek, Hei bocah keparat, Meski kau berhasil menyelamatkan yang satu namun kehilangan yang lain, Tiada keuntungan apa-apa yang bakal kau peroleh, HMMM sia-siap perjuanganmu selama ini, Kim Tisya tidak menggubris sindirannya itu, Sambil mengerahkan tenaga dalamnya dia membabat tubuh si pedang besi. Desiran angin pukulan yang amat dasyat segera menyambar ke depan dengan hebat. Pedang perak mementak gusar, Dia melompat ke samping sambil menghindarkan diri. Dengan mundurnya si pedang perak pemuda tampan itu pun mendapat kesempatan baik untuk meloloskan diri dari genjetan musuh, Tanpa peruli lawannya lagi dia balik menerjang ke arah Kim Tisya sambil membentak, Bebaskan dia, kau tak usah mengurusi persoalannya, Dalam terkejut dan herannya Kim Tisya tak sempat berbuat banyak tahu-tahu gadis cantik berbaju putih itu telah direbut kembali oleh pemuda tampan itu. Tapi begitu ia sadar kembali akan apa yang terjadi, Dengan perasaan amat mendongkol teriaknya keras-keras. Bagus, bagus sekali perbuatanmu sangat gagah dan hebat, Pemuda tampan itu sama sekali tak ambil peduli, Cepat-cepat dia membebaskan jalan darah Sinona yang tertotok membiarkan gadis itu duduk di atas batu, Sementara dia sendiri menjaga di sisinya. Terhadap putri Kim Hwan yang ditawan serta keadaan musuh yang melakukan pengepungan, Bukan saja tak ambil gubris bahkan memperhatikan pun tidak. Kim Tisya memperhatikan sekejap wajah orang itu, Akhirnya dia berseru lagi dengan mendongkol, Baiklah, sekarang kau boleh berbuat begini, Tapi tunggu saja nanti saat pembalasanku tiba, Dalam pada itu si pedang emas telah bangkit berdiri dan berkata pula dengan suara pelan, Bocah keparat ini sangat jahat. Sute sekalian, mari kita turun tangan bersama untuk membahas minyak. Ketika berbicara, napasnya tersengkal-sengkal dan suaranya lemah, Jelas isi perutnya telah menderita luka yang cukup parah. Tiba-tiba terdengar nona cantik berbaju putih itu menghela napas sedih dan berkata, Hei, bila kau tidak berusaha untuk menolongnya, Aku pun tak akan menggubris dirimu lagi, Ucapan mana ditujukan kepada pemuda tampan tersebut, Sedang diayak dimaksud adalah Putri Kim Hwan. Nampak pemuda tampan itu sangat terperanjat setelah mendengar perkataan itu, Buru-buru dia bertanya, Hei apa maksud perkataanmu itu? Dia telah menyelamatkan aku, Sudah sepantasnya kau pun menyelamatkan dirinya, HMMM, siapa bilang dia berniat menolongmu? Ia hanya secara kebetulan saja membebaskan dirimu dari pengaruh totoknya Karena desakan lawan yang sangat hebat, Bagaimanapun jua, Dia telah melepaskan budi pertolongan kepadaku, Seandainya kau mencintaiku dengan sepenuh hati, Budi kebaikan ini harus kau bayar. Bila aku pergi, Keselamatan jiwamu menjadi sangat berbahaya, Kilah pemuda tampan itu. Paras muka si nona cantik berbaju putih itu berubah hebat, Sambil menarik muka serunya, Apa kau bilang? Apakah orang lain berani berbuat demikian? Kau malah tak berani aku benar-benar menguatirkan keselamatan jiwamu, Kata pemuda tampan itu sambil tertawa getir. Kau harus memahami kesulitan di hati kecilku kini, Aku tak peduli, Aku tak peduli tuh kasih nona mendongkol. Pokoknya bila kau tidak melakukan permintaanku tadi, Berarti kau memang tidak mencintaiku sepenuh hati, Ini berarti di antara kita pun tak perlu membicarakan persoalan yang lain lagi, Dengan perasaan apa boleh buat pemuda tampan itu menggelengkan kepalanya berulang kali, Dia segera berpaling ke arah Kim Tisya dan berkata, Aku akan pergi menolong kekasihmu, Ini berarti keselamatan jiwanya akan kuserahkan kepadamu. Kim Tisya yang mendengar pembicaraan tersebut segera berpikir, Tampaknya gadis itu cukup jelas memberdakan mana budi dan mana dandam, Maka tanpa peduli maksud permintaan pemuda tampan itu lagi, Ia berkata, Tidak usah, Terima kasih banyak aptas maksud baikmu, Meski orang si Kim tidak becus, Namun kesulitanku tak ingin merepotkan orang lain, Aku yakin masih mampu untuk menyelesaikan persoalan sendiri. Ia memang berniat menyakiti hati lawannya, Melihat wajah pemuda tampan itu sudah berubah menjadi hijau membesi, Sambil tertawa terbahak-bahak kembali katanya, Perselisihan yang menyangkut pribadi Kim Tisya tak perlu Anda campuri, Atau bila ku ucapkan dengan perkataan yang tak sedap apabila Anda tiada urusan lagi di sini, Lebih baik segera angkat kaki, Baru selesai perkataan itu diucapkan, Si pedang parak yang berada di pihak lain telah berteriak keras, Jangan harap kalian berdua bisa pergi meninggalkan tempat ini, Kim Tisya berkerut kening, Teriaknya lantang. Kalau begitu aku akan membuat perhitungan lebih dulu denganmu, Dengan langkah lebar dia maju ke depan dadanya yang bidang membiaskan bayangan yang tinggi besar di bawah sinar rembulan tak lama kemudian ia telah berada tepat di hadapan musuhnya. Dengan suara dalam si pedang parak mementak nyaring, Tenaga dalamnya dihimpun ke dalam telapak tangannya siap melepaskan serangan maut. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar putri Kim Hwan berteriak keras-keras, Tisya, pergilah cepat, tak usah peduli diriku lagi, Kim Tisya berpaling, Dia saksikan gadis cantik itu sudah berada di tangan si pedang air, Pedang tanah dan pedang api, Keadaannya mengenaskan sekali. Melihat adegan tersebut, Berkobar api kegusaran di dada Kim Tisya, Serunya dengan geram. Bagus, Bagus sekali. Sekarang kalian boleh bersikap demikian terhadapnya. Tapi ingat, Aku pasti akan berterima kasih dan berusaha membalas budi kebaikan kalian itu, Sedang di hati kecilnya dia berpikir, Musuh lebih banyak jumlahnya daripada aku Bila tak kugunakan taktik suara di timur menyerang ke barat untuk menghadapi mereka, Nampaknya harapanku untuk membalas dendam akan tipis sekali, Sesungguhnya ingatan semacam ini tak mungkin akan timbul di dalam benak Kim Tisya Kalau berada di hari biasa, Namun setelah ketasihnya terjatuh ke tangan musuh. Dalam keadaan murung dan mendongkol, Tanpa disadari pikiran tersebut pun muncul dalam benaknya. Ia segera berjalan mendekati si pedang perak bukan untuk menyerang musuhnya Tapi dengan sorot metel, Tajam dia memperhatikan sekejap lebih dulu ke sekeliling tempat itu. Ia tahu di antara mereka semua, Kemungkinan besar si pedang kayu yang bakal menyerang lebih dulu, Karena tempat di mana ia berdiri sekarang hanya selisih berapa dipadari si pedang perak. Sedangkan si pedang perak terhitung manusia paling licik Jadi kemungkinan besar di alah yang menyerang paling dulu. Begitu keadaan situasi telah dikuasahi, Kim Tisya pun berlagak menatap wajah si pedang emas sambil berkata, Tenaga dalamu memang cukup hebat sekalipun sudah terkena pukulan Taigo An Sinkang Nyatanya belum juga mampus, Coba kalau berganti orang lain, Mungkin Seng korban sudah mati muntah darah sedari tadi, Selesai berkata ia segera tertawa dingin Tiada hentinya sambil mencibirkan bibirnya dengan sikap mengejek. Seperti apa yang diduganya, Begitu mendengar perkataan tersebut si pedang emas menjadi sangat gelusar Bercampur mendengkol hingga kaki tangannya gemetar keras. Tapi dia pun bukan orang tolol, Sudabaran tentu mengerti juga bahwa Kim Tisya berniat menyakiti hatinya. Sebagaimana diketahui, Si pedang emas adalah pemimpin dari Sembilan Pedang Dunia Persilatan, Ilmu silat yang dimilikinya jauh melebih kemampuan Kedelapan orang adik seperguruannya, Ia merupakan tonggak penyangga dari Sembilan Pedang Dunia Persilatan Sudah keok di tangan musuh. Kini, Kim Tisya memuji kesempurnaan tenaga dalamnya Yang dibilang hebat karena tak sampai roboh karena pukulan Taigoan Sintang, Padahal tujuannya adalah untuk mengolok dan mencemooh kemampuannya Tak heran kalau si pedang emas menjadi mendengkol setengah mati. Si pedang emas yang tidak menduga lebih rauh, Saat ini hanya mengira musuhnya bertujuan mencemooh kemampuannya Diam-diam ia pun memberi tanda kepada si pedang perak. Menurut pendapatnya, si pedang perak berdiri paling dekat dengan lawannya, Ini berarti dialah yang paling cocok untuk menyerang dan menumpas Kim Tisya Yang dibenci itu dengan sepenuh tenaga. Siapa sangka sebelum si pedang perak mengartikan tanda tersebut, Kim Tisya telah manfaatkan kesempatan tersebut untuk bertindak lebih dulu. Sepasang telapak tangannya segera dilontarkan bersama ke muka, Selapis angin pukulan yang hebat pun muncul dari empat arah delapan penjuru Untuk mengurung sekeliling arna. Si pedang perak segera merasakan pandangan matanya menjadi gelap Ia silau dan untuk sesaat tak tahu apa yang mesti diperbuat. Menunggu ia sadar akan datangnya ancaman bahaya maut, Tahu-tau bahunya sudah termakan oleh gempuran Kim Tisya Dengan jurus serangan kecerdikan menguasai seluruh jagadnya, Tak ampun tubuhnya terlempar ke belakang dengan sempoyongan Baru saja Kim Tisya berniat mengejar lebih jauh Tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benaknya, Cepat-cepat ia berganti jurus dan kali ini Mengancam bagian mematikan di tubuh si pedang kayu. Ia tahu, si pedang kayu berdiri berpaling dekat dengan pedang perak Bila si pedang perak menjumpai keadaan yang membahayakan jiwa, Si pedang kayu lah yang paling diharapkan bantuannya Oleh sebab itulah di saat serangan berhasil memukul mundur si pedang perak tadi, Ia telah mengetahui kalau si pedang kayu bakal melancarkan serangannya. Berdasarkan dugaan itulah dia menguntungkan maksudnya Untuk mengejar musuhnya sebaliknya malah mengancam si pedang kayu. Betul juga, si pedang kayu dibuat tertegun seketika dan tahu apa yang mesti diperbuatnya. Menanti tenaga dalamnya sudah dihimpun ke dalam lengannya untuk menyerangnya, Tahu-tahu Kim Tisya telah mengalihkan kembali sasaran serangannya ke arah si pedang perak yang terpelanting itu. Maka dalam keadaan tanpa rintangan dan ancaman, Kim Tisya berhasil menyarankan pukulannya yang akurat Hingga membuat si pedang perak terpental ke udara lalu jatuh terbanting ke atas tanah dan tak mampu merangkak bangun kembali. Begitu takdek suara di timur menyerang di baratnya membuahkan hasil, Rasa percaya diri pun semakin tumbuh di hati Kim Tisya. Dia membalikan tangannya dan kali ini menghajar si pedang kayu. Sesungguhnya musuh yang berada tepat di hadapannya sekarang adalah si pedang api, Sedang si pedang besi berada di sisi lain tapi tindakannya yang menyerang musuh di jarak jauh segera Membuat si pedang api amat terkesiap belum sempat Angin pukulannya yang menyambar datang tergopoh-gopoh dia sudah membuat persiapan dengan melompat mundur sejauh beberapa kaki dari posisi semula. Sebaliknya si pedang besi telah membuat persiapan yang cukup matang, Dikala musuh menyerang datang dengan penuh hamarah tadi, Ia segera mendorong putri Kim Hwan hingga terjatuh ke dalam pelukan si pedang air. Serta merta si pedang air menyambar tubuh putri Kim Hwan dan memeluknya erat-erat, Berada dalam keadaan begini sekalipun Sinona berteriak keras-keras pun rasanya tak berguna lagi. Si pedang besi yang berilmu silat sangat tinggi memiliki gerak-geriknya yang amat lincah dan cekatan, Setelah mengincar sasarannya secara jitu, Dia segera melancarkan serangan dengan ilmu guntingan perkelangan tangannya. Seketika Kim Tisya terbendung gerak serangannya hingga mesti menghentikan gerak majunya. Tampaknya memang beginilah tujuan dan harapan Kim Tisya. Kalau tidak dengan ilmu Tai Goan Sin Kangnya yang sangat hebat dan mampu menggempur musuh dari jarak jauh. Mustahiliya bisa dihentikan gerak serangannya oleh ilmu guntingan pergelangan tangan lawan Setelah berhenti bergerak tidak menanti sampai si pedang besi berubah gerak serangannya untuk menyerang kembali dia telah menerobos maju ke hadapan si pedang air dan melancarkan serangan dengan jurus hembusan angin mencabut pohon siong. Baru pertama kali ini si pedang air bertarung melawan Kim Tisya, berapapun licik dan banyak musliatnya dia, kali ini kedahuluan juga oleh serangan lawan. Tergopoh-gopoh dia mengayunkan pedangnya melancarkan sebuah babatan kilat, kemudian tanpa ambil peduli apakah serangan tersebut berhasil mengenai sasaran Ataukah tidak ia membalikan badan dan segera melarikan diri terbirik-birit. Mungkin lantaran ia mundur dengan sepenuh tenaga putri Kim Huan terseret pula sehingga menjerit tertahan untuk sesaat lamanya Kim Tisya seperti tertegun dibuatnya hingga menghentikan gerak serangannya sama sekali. Si pedang kayu yang melihat adanya kesempatan baik segera menerobos maju ke depan sambil mengayunkan pedangnya. Seraet, sebuah sambaran yang amat dasyat tepat bersarang di tubuh Kim Tisya menimbulkan luka yang cukup dalam, semburan darah segar segera memancar kemana-mana. Biar terluka, pemuda itu tidak mengeluh, bahkan tegurnya dengan penuh rasa khawatir. Bagaimana keadaanmu, apakah terluka di tangan mereka tidak kau tak usah khawatir sahut putri Kim Huan sambil tertawa? Aduh, awas belakang, Kim Tisya bukan orang tolol, mendengar teriakan tersebut ia segera mendapat sebuah akal. Diluaran dia berlagak bodoh dengan tidak mengerti arti teriakan tersebut, malah gumamnya, ah 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 ah, kau tentu sudah terluka, kau tentu sudah terluka, sekalipun diluaran dia bergumam, secara diam-diam telah membuat persiapan yang cukup matang. Hawa murninya telah dihimpun dari pusat ke dalam sepasang tangannya. Menanti disingan angin serangan telah mencapai belakang tubuhnya, ia baru membentak keras-keras, telur busuk kau berani membokong to ayamu di tengah bentakan keras, dan gulung tenaga pukulan yang mahadasyat bagaikan gulungan ombak di tengah samudera langsung meluncur dan menyambar ke belakang. Mimpi pun orang itu tak mengira akan datangnya ancaman, seketika itu juga tubuhnya terhantam oleh tenaga serangan yang amat hebat itu hingga menjerit keras dan roboh terjengkang ke atas tanah. Kim Tisha gusar sekali dia benci akan kelicikan orang itu, sambil mengeraskan hati dia menerjang ke depan dan secepat kilat melancarkan sebuah tendangan lagi. Duhuk, kembali orang itu mencelat sejauh berapa kaki dan bergulingan beberapa kali sebelum berkelejutan dan akhirnya tak pernah bergerak kembali. Saat inilah Kim Tisha baru sempat melihat wajahnya dengan jelas, ternyata orang itu adalah si pedang api yang licik dan buas. Dari sembilan pedang dunia persilatan kembali seorang anggotanya berkorban, dalam keadaan begini si pedang emas tak mampu mengendalikan diri lagi ia mendengus dingin berseru, sute sekalian, bila kita gagal membunuhnya hari ini, akhirnya hanya jalan kematian yang kita peroleh, sementara perkataan itu bergema, kebetulan berhembus lewat segulung angin yang sangat dingin, semua orang segera merasakan tubuhnya bergidik dan bulu kuduknya pada bangun berdiri. Di bawah cahaya rembulan, kini Kim Tisha pun dapat melihat jelas raut wajah sebenarnya dari si pedang emas dibalik kain kerudung hijaunya. Untuk sesaat ia berdiri terbelalak dengan mulut melongo dan pandangan mata memancarkan sinar kaget bercampur ngeri. Raut wajahnya boleh dibilang menyerupai sebuah tengkorak yang berserakan di tanah pekuburan, selain penuh dengan lakukan yang tak merata, bekas luka pun memenuhi wajah itu. Ia tak berani membayangkan, ia pun tak pernah menyangka kalau di dunia saat ini ternyata terdapat manusia yang berwajah begini jelek dan mengerikan hati. Ia segera berusaha untuk melupakannya, ia tak mau percaya kalau apa yang terlihat merupakan kenyataan tampaknya. Apa yang dikatakan si sastrawan menyendiri memang benar ingatan tersebut melintas cepat di dalam benaknya. Dari sini terbukti sudah bahwa apa yang pernah dikatakan sastrawan menyendiri memang benar, ini berarti kemunafikan si pedang emas yang dituduh banyak melakukan kejahatan pun tak bakal salah pula. Sereet, sereet, mendadak terdengar dua kali desingan suara tajam yang memekikan telinga bergema membelah kegelapan malam, suara tersebut kedengarannya sangat mengerikan hati. Dengan gerakan cepat Kim Tisya berpaling, sorot matanya segera saling beradu dengan sorot metu si pedang tanah yang tajam dan licik. Kedengaran si pedang tanah menjerit keras kemudian mengayunkan pedangnya melancarkan bacokan sebelum Kim Tisya sempat melakukan sesuatu, tiba-tiba berkelebat lewat sesosok bayangan putih, disusul kemudian terasa segulung desingan angin tajam menyambar lewat tusukan pedang dari si pedang tanah seketika terbentur oleh tenaga serangan itu hingga miring dari posisinya semula. Mau apa kau datang kemari Kim Tisya segera menegur dengan tak senang hati. Kau tak usah mencampuri urusanku jawab si pendatang singkat. Selesai berkata, kembali ia menerjang ke arah si pedang tanah, dalam beberapa kali gebrakan saja dia telah memaksa pedang tanah mundur setengah langkah dari posisi semula. Tak terlukiskan rasa mendongkol si pedang tanah menghadapi kejadian seperti ini, dia menggetarkan sepasang tangannya hingga menimbulkan suara gemerutukan nyaring. Dalam waktu singkat kedua orang itu sudah terlihat dalam pertarungan yang amat seru. Kim Tisya yang melihat adegan ini diam-diam berpikir, mana dia? Mengapa ia dibiarkan berada seorang diri cepat-cepat dia berpaling kian kemari untuk mencari jejak si Nona cantik berbaju putih itu, namun sekeliling tempat itu kosong tak nampak sesosok bayangan manusia pun termasuk juga si Nona cantik yang dicari, ia tak nampak batang hidungnya lagi. Sialan segera pikirnya lagi. Keparat itu benar-benar hebat, nampaknya ia telah mempersiapkan segala sesuatunya terlatih dulu sebelum melakukan tindakan mana, sementara dia masih termenung, si pedang besi Soedwan Pin telah menerjang datang dengan penuh hamarah. Begitu tiba di hadapannya, ia segera menyerang dada serta lambung pemuda tersebut dengan ilmu guntingan pergelangan tangannya. Kim Tisya segera menarik napas panjang-panjang untuk menghindari serangan tersebut namun hatinya segera dibuat terkejut oleh suara tertawa dingin dan cepat-cepat ia menegur, Hei, apa yang kau banggakan? Rupanya di balik suara dinginnya terselip kelicikan dan kekejian yang mengerikan hati hingga siapapun yang mendengarkan pasti akan dibuat bergidik dan bulu romanya pada bangun berdiri. Sekali lagi si pedang besi tertawa dingin. Hei, 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 sebentar kau akan tahu dengan sendirinya, tak berguna kau tanyakan sekarang. Kim Tisya segera mencoba untuk berpikir dengan seksama, tapi ia tak berhasil menemukan sesuatu yang tidak menguntungkan bagi dirinya, maka dengan suara lantang dia berseru, kau tak perlu merasa bangga dulu, sebentar lagi akan terbukti bahwa tiada manusia macam kau di dunia ini pun tak menjadi persoalan mendengar ucapan mana, si pedang besi segera membungkam, membalikan badan dan beranjak pergi dari situ. Kim Tisya bermaksud melakukan pengejaran namun ia segera dihadang oleh si pedang kayu Gie Uyong. Sebuah pukulan seratus langkah pek posyuk yang musluh menghapuskan niatnya untuk melakukan pengejaran, dengan menghimpun ilmu tai go an sin kangnya ia tangkis datangnya ancaman dengan kekerasan di tengah benturan keras yang memekik telinga, tubuh si pedang kayu Gie Uyong terdorong mundur sejauh berapa langkah. Kim Tisya makin bersemangat, secara beruntun dia persiapkan serangan mautnya dengan jurus kejujuran mengalahkan batu emas dan kekerasan menguasai seluruh jagad dari ilmu tai go an sin kang. Tapi sebelum serangan dilepaskan, si pedang besi yang mengundurkan diri tadi telah membentak keras, berhenti semua sewaktu bentakan itu bergema, terdengar jeritan lengking seorang wanita bergema tiba. Jeritan lengking tersebut hampir saja membuat sukma Kim Tisya terbang meninggalkan raganya, dengan perasaan terkejut ia berpaling. Ternyata sepasang tangan putri Kim Hwan telah ditelikung ke belakang oleh si pedang besi kuat-kuat. Ditinjau dari rasa sakit yang mencekam wajah Sinona, bisa diketahui betapa kejahnya si pedang besi sewaktu turun tangan tadi. Dengan perasaan gusar yang meluap-luap Kim Tisya segera membentak keras, So Dun Pin, ayo cepat lepas tangan, apa yang hendak kau perbuat hei manusia berhati binatang. Sementara itu, pemuda tampan diarna pertarungan lain pun telah menghentikan pertarungannya melawan si pedang tanah. Mereka berdiri saling bertatapan tanpa niat mengalah, namun wajahnya sama sekali tidak menunjukkan rasa khawatirnya terhadap keselamatan jiwa putri Kim Hwan. Betapa tidak sebab ia memang dipaksa untuk turun tangan terdengar si pedang besi berkata dengan suara pelan, Mudah saja bila menginginkan kebebasannya, tapi kau mesti membicarakan dulu syaratnya, Sekalipun hawa amarah yang berkobar di dalam dada Kim Tisya serasa meluap akan tetapi ia tak banyak berkutik karena gadis pujaannya sudah terjatuh ke tangan musuh dengan suara dalam dia pun bertanya, Apa syaratmu katakan saja, aku rasa bila syaratnya amat sederhana lebih baik Kim Tai Hiya penuhi saja permintaannya Selah si pemuda tampan itu tiba-tiba daripada kekasihmu menderita siksaan toh lebih baik penuhi saja syarat yang diajukan, bukan begitu? Kau sedang menyindir aku selah Kim Tisya tak senang hati. Ah 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 ah, tidak berani jawab seng pemuda hambar. Kim Tisya makin tak senang hati, pikirnya, bila tidak ku peroleh jawaban yang memuaskan hati ini, Aku harus bertarung habis-habisan dengan manusia egois ini, begitu mengambil keputusan di hati, dia pun berkata lagi dengan suara dingin, Kau masih mencoba membantah? HMM, kau anggap aku ini orang tolong aduh, Kim Tai Hiya sudah lama ku dengar akan nama besarmu itu, hanya selama ini belum berkesempatan untuk mengenalimu, Kau adalah orang yang paling ku hormati, masa aku berani bersikap kurang ajar kepadamu, Kim Tisya kembali mendengus. HMM, kalau begitu apa maksud perkataanmu itu selama ini rasa mendongkol dan jengkelnya tiada pelampiasan, maka setelah diejek oleh seng pemuda tampan dengan sindiran-sindirannya, seketika itu juga semua rasa jengkel dan tak puasnya dilampiaskan keluar kepadanya. Ia tidak memperdulis so bunpin dan kembali serunya, apakah Anda menganggap kera kerjaku keliru? Apakah aku tidak seharusnya mencari kerepotan buat sendiri dengan membantu orang lain dari ancaman bahaya? Semua ucapannya diutarakan dengan nada berapi-api, sehingga siapapun yang mendengar akan tahu bahwa se-ucap kata saja tak cocok, kemungkinan besar akan terjadi pertarungan yang seru. Berubah hebat paras muka si pemuda tampan itu, dengan suara lantang ia balik bertanya, jadi Kim Tai Hiap menegur si Yautai yang sudah banyak berbicara? Jadi Kim Tai Hiap tidak bersedia menyelesaikan soal keselamatan kekasihmu dalam suasana kedamaian? Soal ini merupakan masalahku dengan so bunpin, kau tak perlu mencampurinya? Baik, anggap saja si Sute memang banyak turut campur dalam urusanmu, tetapi, sambil tertawa dingin pemuda tampan itu membetulkan letak bajunya, kemudian sambil mengangkat mukanya yang penuh hawa tantangan, ia berkata lebih lanjut, Kalau toh Kim Tai Hiap tidak bersedia membicarakan soal syarat dengan pihak lawan, mengapa tidak bertarung saja secara langsung? Buat apa kau hentikan tindakanmu di tengah jalan dengan bersedia mendengarkan syarat lawan? Bukankah persoalan ini menjadi saling bertolak belakang? Benar bukan perkataan si Sute ini kembali Kim Tai Sya mendengus? HMM, ngaco belotak karuan, aku toh cuma ingin tahu apa gerangan yang sebenarnya telah terjadi Kau jangan salah menilai wata aku orang Sik Kim biarpun golok diletakkan di atas tengkuku, biar pedang ditempelkan di atas dadaku, aku percaya orang Sik Kim tak akan berbuat bodoh, YAA, tentu saja, aku juga tahu kalau nama besar Kim Tai Hiap sudah termasuhur di mana-mana, kekuasaanmu telah mempengaruhi empat samudera, tentu saja kau tak memandang sebelah mata pun terhadap sembilan pedang dari dunia persilatan Begitu ucapan tersebut diutarakan Kim T Sya segera berkata, Bocah keparat, nampaknya kau sudah bosan hidup? Berani amat kau mengadu domba orang lain dengan berat metu berkilat si pedang tanah pun berseru pula, Sobat, bila ku dengar dari ucapan barusan seolah-olah kau anggap sembilan pedang dari dunia persilatan adalah manusia-manusia yang tak berverguna saja HMM, sekalipun kau adalah putra tunggal si pukulan sakti tanpa bayangan dari tiang peksan kendatipun ilmu silatmu sangat luar biasa, Akan tetapi kami sembilan pedang dari dunia persilatan masih belum memandang sebelah mata pun terhadap dirimu, Bila kurang percaya nah sambutlah dulu beberapa jurus serangan ini, Baik, baiklah, orang baik memang tak pernah dibalas baik, Lebih baik aku tidak turut campur dalam persoalan ini, Dia pun terhitung seorang manusia cekatan yang pintar dan banyak akalnya, Begitu menyadari kalau ucapannya telah salah sehingga menimbulkan amarah orang banyak. Dengan cepat dia putuskan untuk menahan diri agar tak sampai menimbulkan permasalahan yang justru merugikan dirinya sendiri. Dengan pandangan dingin Kim Tisha memandang sekejap ke arahnya, Kemudian berkata singkat, Harap saudara jangan menyikir dulu, persoalan di antara kita harus diselesaikan nanti, Oh oh, dengan senang hati, dengan senang hati sahut pemuda tampan itu dingin. Kim Tisha tidak menggubris dirinya lagi dia berpaling ke arah si pedang besi dan berseru, Sekarang kau boleh kemukakan syaratmu, sambil tertawa si pedang besi manggut-manggut. Nah, begini baru tindakan seorang lelaki jantan setelah berhenti sejenak, Lanjut bila kau menginginkan keselamatan jiwa putri Kim Hwan, Pertama pedang lengguat kiam harus diserahkan dulu kepadaku, Kim Tisha segera berpikir, Pedang lengguat kiam merupakan benda mestika warisan keluargaku, Bagaimanapun jiwa tak bisa kuserahkan kepada orang lain. HMM, nampaknya orang ini sedang mengingau, Meski dalam hati berpikir demikian, Diluar ia menjawab dengan suara berat dan dalam. Sebutkan dulu syarat yang kedua suruh Kong Chu tersebut menyerahkan nonanya kepada kami Kim Tisha melengat, Serunya dengan cepat. Tapi, persoalan ini toh tiada, hubungan denganku siapa bilang tak ada? Bila kau tidak mencampuri persoalan ini sejak tadi kami sudah berhasil menangkapnya, Kemudian setelah berhenti sebentar, Terusnya, karenanya kau mesti bertanggung jawab atas persoalan ini dengan menyerahkan nona itu kepadaku, Hei bajingan kunyuk umpat Kim Tisha marah. Tak nyana kalian sembilan pedang dari dunia persilatan hanya sekawan bajingan yang suka menculik dan memperkosa wanita. HMM perbuatan terkutuk semacam ini, belum selesai ucapan itu diutarakan, Si pemuda tampan itu menimbrung pula dengan gemas, Barang siapa berani mengusik seujung rambutnya pun, Kami dari partai tiang peksan akan bermusuhan dengannya, Pedang besi tertawa dingin. Hei eh, hei eh, hei eh, Terus terang aku bilang, di tempat yang sepi dan terpencil seperti ini. Kami yang tidak khawatir perbuatan ini sampai ketahuan orang lah melirik sekejap ke arah pedang emas melihat pemimpinnya tanpa reaksi, Ia semakin lega, terusnya lebih jauh, Orang si Kim, kami hanya mempunyai dua buah syarat saja, Bila kau enggan menerimanya maka putri Kim Hwan segera akan tewas secara mengerikan di hadapanmu. Hei eh, hei eh, hei eh, aku tahu cinta kasih kalian berdua telah mendalam, Aku yakin kalian tak akan sanggup menerima pukulan batin seberat ini, Kim Tisya termenung dan berpikir sebentar, Tiba-tiba katanya, lanjutkan kata-katamu. Kau maksudkan syarat yang ketiga tanya si pedang besi dengan perasaan girang, Tapi di luar ia tetap bersikap dingin dan hambar. Padahal permintaanku ini lebih gampang lagi, Kau cukup, Orang si Kim, kau berani memenuhi permintaannya, Teriak pemuda tampan itu amat besar. Saking gusarnya sekujur badannya sampai gemetar keras, Paras mukanya pucat pias, Sorot matanya yang menatap Kim Tisya penuh dengan pancaran sinar benci dan dendam. Sesungguhnya ia sudah amat membanci Kim Tisya, Karena ia menganggap pemuda tersebut sebagai musuh cintanya, Apalagi setelah ada kejadian seperti ini, Ia tak mampu lagi membendung semua rasa benci dan dendamnya yang menumpuk selama ini. Dengan gramnya dia berseru, Orang si Kim, aku telah berupaya untuk mengendalikan diri dengan tidak menganggap sebagai musuh besar, Siapa tahu sikapmu sangat mengecewakan hati. Baiklah, sejak kini, Kim Tisya hanya memandang sekejap ke arahnya dengan pandangan dingin, Ia tidak berbicara ataupun menjawab pemuda tampan itu semakin-semakin tak tahan teriakannya keras-keras, Hei orang si Kim, katakan sebenarnya beranikah kau menerima permintaannya mengapa tidak jawab Kim Tisya hambar. Si pedang besi tertawa keras, cepat-cepat serunya, Kim Tisya memang benar-benar seorang manusia hebat, Sungguh mengagumkan-sungguh mengagumkan. Memang bukan lelaki kalau tak kejam, Tindakanmu tepat sekali, Tentang syaraku yang ketiga. Aku harus minta kau menyerahkan semacam ilmu silat kepadaku, Ilmu silat yang mana Kim Tisya berlagak pilon, Bahkan habis bertanya dia menata pelawannya dengan pandangan tak mengerti si pedang besi menjadi tak senang hati, Katanya singkat, kau tak usah berlagak bodoh, Ilmu silat yang ku minta adalah Tai Goan Sinkang, Baik jawab Kim Tisya tanpa gusar. Aku bersedia memenuhi permintaanmu, Sekarang katakan syarat yang keempat, Si pedang besi segera manggut-manggut sambil tertawa. Para jagi pedang yang lain pun menunjukkan rasa kegirangan, Terutama si pedang emas. Sorot matanya yang memancar keluar nampak berkilat-kilat, Jelas dia merasa sangat kegirangan semua orang mulai berpikir di hati kecil masing-masing, Bila sudah ku peroleh ilmu sati itu, Setelah berhenti berapa saat, Si pedang besi berkata lagi, Syaratku yang keempat adalah putri Kim Huan Tetap akan kami bawa serta menanti ilmu Tai Goan Sinkang, Pedang lengguat kiam serta nona itu Sudahkah serahkan putri Kim Huan pun akanku kembalikan kepadamu, Oh 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 jadi kau tetap akan menyandra dirinya tanya Kim Tisya. Benar jawab si pedang besi gembira. Sesungguhnya syarat-syaratku amat sederhana dan mudah dilaksanakan, Kau tak akan repot-repot untuk memenuhinya, Apakah masih ada yang lain, Apakah syaratmu yang kelima? So Bon Pin tanda tanya sudah tak ada lagi si pedang besi tertawa. Asal kau bersedia memenuhi berapa syaratku ini, Putri Kim Huan tentu akan memperoleh kembali kebebasannya. Aku amat bersyukur atas kebesaran jiwamu itu, Cuma Terima kasih telah menonton!